Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi pagi ini sangat indah bagi kita semua, bagi semua keluarga Malaysia Dengan pengumuman daripada Perdana Menteri baru-baru ini yaitu BKM tambahan Nah, hari ini saya akan kongsikan kepada anda tarik-tarik penting untuk penerima BKM fase kedua dan penerima BKM tambahan Jadi hari ini saya harap semua dalam keadaan yang baik, saya bersyukur sebab banyak bantuan yang kerajaan agihkan Nah, selain daripada BKM banyak lagi bantuan yang kerajaan agihkan Pada bulan Julai, bantuan JKM, bantuan BMT yang akan dikreditkan pada hujung tahun Permohonan masih dibuka, kalau saya tak silap sehingga September BMT RM600 dan banyak lagi Untuk bantuan JKM, minimum RM200 sehingga RM1000 maksimum bantuan Nah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk BKM fase yang kedua Yang akan mulai dikreditkan pada 27 Jun Tapi ramai yang tidak tahu bila tarik last, tarik akhir pengkreditan BKM fase kedua bulan Jun dan juga BKM tambahan Adakah dikreditkan mulai 27 Jun sehingga 30 Jun? Nah, hari ini saya akan kongsikan kepada anda Tarik-tarik penting, pembayaran, pengkreditan, agihan, BKM fase kedua Serta BKM tambahan yang diumumkan Yang sudah dirasmikan di dalam sidang khas Perdana Menteri Yaitu BKM tambahan RM100 kepada Isiruma dan RM50 untuk Bujang Untuk tarik pengkreditan BKM Fasa kedua seperti yang kita sedia maklum BKM fase kedua dikreditkan mulai 27 Jun Bagaimana pula dengan BKM tambahan? Untuk BKM tambahan Mulai 27 Jun sehingga 5 Julai 2022 adalah tarik pengkreditan Nah, bersekali dengan BKM fase kedua BKM tambahan juga akan dikreditkan sekali dengan pengkreditan Pembayaran BKM fase yang kedua So, tanya kepada semua golongan B40 Dan semua yang layak untuk terima BKM tambahan RM100 Dan juga RM50 Yang saya boleh katakan ini juga adalah bantuan tambahan RM150 Untuk B40 Dan saya juga boleh katakan ini adalah bantuan pertama bulan Julai Sebab pengkreditan BKM fase kedua adalah Mulai dikreditkan pada 27 Jun sehingga 5 Julai Nah, jadi kepada mereka yang akan terima BKM fase kedua Mungkin pada awal Julai Nah, itu adalah bantuan pertama Anda untuk bulan Julai Begitu juga dengan bantuan JKM yang akan dikreditkan pada bulan Julai Awal bulan Julai Seperti JKM dikreditkan pada 1 hingga 10 Jun Nah, saya rasa sama seperti bulan Julai juga Dan bulan-bulan seterusnya Jadi, ini adalah berita baik kepada Tuan-tuan dan puan-puan yang akan terima BKM fase kedua dan BKM tambahan Pengkreditan adalah bersekali dengan tambahan RM100 dan RM50 Jadi, tahniah kepada Anda semua yang akan terima pengkreditan BKM fase kedua Dan kita akan menantikan BKM fase ketiga pada bulan September Dan BKM fase keempat pada bulan-bulan seterusnya Jadi, tahniah kepada semua yang akan terima Dan untuk KWSP 2.0 Kita masih berharap Sebab memang setelah konten Saya ada buat satu konten berkenaan KWSP Ramai yang setuju Jika KWSP 2.0 dijalankan semula Dilaksanakan semula Di samping harga barang pun Naik mendadak Nah, memang sangat mengejutkan rakyat Keuangan terganggu semua Jadi, apapun kita berharap semua dalam keadaan yang baik Kita harap yang terbaik daripada kerajaan Dan saya harap semua Tetap sihat Dan tetap Support channel ini Terima kasih semua Terima kasih Malaysia